Nathalie Olser teriak kesakitan saat dilangkan tato, Verdi anak Sule sedih Sudah hijrah kenakan hijab, Nathalie kini berusaha menghilangkan satu persatu tato yang ada di tubuhnya Tak sendirian Nathalie ditemani Verdi anak Bung Sule saat pergi ke sebuah klinik kecantikan Namun saat menghilangkan tato tersebut istri Sule teriak kesakitan saking sakitnya Nah aku bakal nurutin perjanjian kalian, aku akan dilaser tato-nya ucap Nathalie Ketika tiba di klinik kecantikan, Nathalie terlebih dulu konsultasi pada sang dokter Sang dokter pun melihat tato-tato di tubuh Nathalie termasuk di lengan Ini kayaknya sekali dua kali lagi lasernya ucap sang dokter Kalau yang ini di pergelangan masih kuat banget tato-nya tambahannya Setelah itu Nathalie pun ditutup matanya oleh sebuah logam Kemudian sang dokter pun mengambil alat laser untuk menghilangkan tato di tangan Nathalie Ketika laser tersebut mulai dinyalakan dan menyentuh tangan Nathalie Ketika laser tersebut mulai dinyalakan dan menyentuh tangan Nathalie Istri Sule tampak teriak kesakitan Pasalnya alat laser tersebut diketahui memiliki tegangan yang cukup tinggi Oh, au sakit, teriak Nathalie Meski begitu sang dokter tetap melanjutkan Masih oke pun tanya sang dokter Oke, jawab Nathalie Tak sebentar, proses laser untuk menghilangkan tato itu butuh waktu cukup lama Untuk menahan rasa sakit Nathalie mengaku harus mendengarkan lagu dari putri sambungnya putri Delina Menahan rasa sakit ini pakai lagunya putri ucap istri Sule itu Ketika Nathalie teriak kesakitan Verdi anak bungsu Sule ikut melihatnya Lantas Verdi pun terlihat ikut meringis tak tega melihat sang bunda Bunda, kata Verdi Terkejut seperti itu Nathalie Holzer tak menyangka jika anak Sule itu melihatnya Kamu pasti melihat ya, tanya Nathalie Iyalah, masa enggak jawab Verdi Setelah itu tangan Nathalie harus dibalut dengan kasar setelah dilaser Istri Sule itu pun kembali teriak kesakitan dan dilihat oleh Verdi Maka dari itu Nathalie meminta agar Verdi jangan melihat sang bunda saat dilaser Karena tak tega, Verdi kini harus berbohong dengan mengaku tak melihat sang bunda Sekian berita yang dapat kami sampaikan Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share Jangan lupa klik like, share, dan share